Kapolri Jenderal Tito Kornavian mewakili Indonesia di forum diskusi panel PBB di New York, Senin waktu setempat. Pertemuan ini membahas isu penanggulangan teror dan radikalisme. Kita memiliki pengalaman banyak menghadapi jemaah Islamia yang merupakan satu-satunya kelompok teoris yang memiliki jangkauan Asia Tenggara. Dan kita berhasil menekan mereka, meskipun masih ada beberapa aksi teror, tapi secara umum jauh berkurang dibanding dulu. Tito Kornavian menyebut penyelesaian konflik di Poso dan Aceh adalah contoh keberhasilan Indonesia meredam gerakan radikal. Dan kita diakui dunia karena selain kita mampu menekan, kita juga tetap respect kepada human rights, menghargai hak asasi manusia. Diskusi yang dihadiri Duta Besar Perwakilan Negara-Negara anggota PBB dan pengamat terorisme ini jadi lanjutan pertemuan Kapolri dengan Ketua Kantor PBB Urusan Kontra Terorisme. Kapasitas kontra terorisme Indonesia ini juga diharapkan bisa jadi nilai tambah Indonesia dalam hubungan internasional. Juga untuk sharing information kepada berbagai duta besar di sini mengenai apa yang kesuksesan kita dalam penanganan terorisme. Karena ini salah satu prioritas kita untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Kapolri dijatuhalkan melanjutkan kunjungannya ke Washington DC untuk memenuhi undangan berbicara terkait kontra terorisme di FBI dan dengan penasehat Presiden Urusan Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Dari markas besar PBB di kota New York, tim VOA.